selamat menikmati 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 itu aku tentuin yaitu 5 ribu gitu biasanya isinya itu perbumbuan ya kayak rempah-rempah dapur ya jahe, kunyit, sereh, daun salam ya ada apa lagi gitu ya nah aku selalu beli yang namanya lumayan banyak untuk sereh, kunyit, dan jahe untuk kita bikin rimpangan di rumah kita itu selalu bikin rimpangan ya di rumah teman-teman pokoknya selalu bikin hampir setiap hari gitu ya untuk kesehatan juga ya teman-teman itu bagus banget disitu aku ada beli daun bawang seribu terus ada cabai aku beli 12 ribu 12 ribunya seperempat ya jadi total keseluruhan belanjaan aku minggu ini adalah 98 ribu dan 2 ribunya itu parkir ya jadi pas banget 100 ribu untuk budget mingguan atau belanja mingguan aku kali ini tadi itu ada minyak sama terigu mila ya teman-teman aku beli sengaja untuk minyak kita itu 16 ribu terus terigu atau tepung mila itu 12 ribu biasanya 11 atau 12 ribu sama tempe, tempe kan mama mertua itu bikin tempe jadi aku minta 20 ribu gitu untuk dibawa ke tempat rewangan yang aku bilang tadi yang gak enak ya teman-teman kalau kita ke rumah beliau itu gak ada bawaan gitu jadi untuk budget dari tempe terigu sama minyak itu aku masukin ke budget giving ya teman-teman kayak hadiah gitu karena itu bukan termasuk kebutuhan mingguan ya jadi aku gak masukin ke belanja mingguan jadi budget belanja mingguan sama yang aku beli tadi untuk dibawa ke tempat aku ngerewang ya aku lainin ya apakah cukup ya belanja mingguan 100 ribu ini untuk stok 1 minggu alhamdulillah sih cukup gak cukup ya teman-teman sebenarnya kalau ngandalin budget 100 ribu itu untuk 1 minggu gak cukup ya teman-teman cuman aku biasanya sudah ada stok telur terus ada stok dencis di rumah dan ada juga stok yang belum aku masak kayak minsta dan untuk sayur mayurnya aku gak beli yang full untuk 1 minggunya ya teman-teman karena aku takut kalau beli langsung gitu biasanya aku itu mood masaknya naik turun jadi kadang aku itu udah ada stok sayur pengen beli sayur yang lain jadi ya sayur yang aku stok di kulkas kelupaan dan ujung-ujungnya itu gak enak lagi untuk dimasak alhasil aku belinya sedikit aja nanti kalau pengen sayur apa gitu tinggal beli di mamang sayur gitu loh sebenarnya tadi aku ada beli sabun colek ya 25 ribu sama hand body citra gitu 16 ribu dan toner atau kayak pembersih wajah 18 ribu sama kopi 15 ribu jadi belanjaan aku itu untuk keseluruhannya lebih dari 100 ribu cuman untuk budget belanja mingguan dan kebutuhan dapur yang harus kita penuhi ya kebutuhan makannya setiap hari itu 100 ribu kurang lebih tadi aku sudah masukin ya food container aku itu yang udah aku food prefin aku masukin ke kulkas dan aku sudah susun-susun ini aku lanjut menata persabunan dan itu ada kopi ya untuk sabun-sabunnya aku taruhin di atas sebenarnya harusnya ya itu di paling bawah cuman insyaallah aman kok ya karena kan sabunnya itu enggak apa ya enggak tumpah gitu dan ini tuh raknya sekarang sebenarnya juga sudah aku ganti ya karena ini video lama ya cukup kita lihat apa yang ada di video aja mohon maaf ya teman-teman jika aku itu kayak belanja gini masih ada label atau produk yang di boycott gitu karena aku itu kadang lupa ya mau lihat apa ya produk-produk boycott terlebih dahulu kadang ya ingat aku liatin jadi kadang-kadang lupa juga nah ini aku lanjut mau susunin atau lipatin dari kantong kresek bekas aku belanja tadi ya teman-teman siapa disini yang kantong kreseknya disusun kayak gini atau udah lipat-lipat supaya dia itu enggak terlalu berantakan gitu ya teman-teman apalagi tempat aku yang super sempit dan kita harus pinter-pinter menyusun barang-barang ya kalau enggak ya bakalan kelihatan banget tempat kita itu sesak dan sumpek gitu teman-teman dan disini rapi ring aku sangat tampak begitu penuh dan penuh warna warna-warni warna pelanginya belum terrealisasi ya teman-teman pengen beli warna yang senada oh ya teman-teman aku lupa ya sahabat-sahabat kalian kalian lagi apa nih saat nyimak video aku lagi santai kah lagi rebahan kah atau sambil beraktivitas boleh di komen-komen ya di kolom komentarnya kalau sambil beraktivitas yuk aku temenin ya aktivitasnya melalui video sederhana ini aku mau ucapin terima kasih ya sekalian kepada kalian semuanya terima kasih sudah klik video aku sudah nyimak sampai saat ini tanpa skip-skip dan terima kasih banyak yang sudah share video aku ke tab komunitasnya buat yang nonton punya channel maupun yang enggak yang nonton komen maupun enggak pokoknya terima kasih banyak tanpa terkecuali karena tanpa kalian channel aku bukanlah apa-apa buat yang baru bergabung selamat datang dan buat yang baru nemu video aku kalau suka video-video aku boleh di subscribe channel aku dan di like, komen serta share video-video aku ke media sosial yang kalian punya dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya jadi saat aku ada video terbaru kalian enggak ketinggalan Alhamdulillah singkat ceritanya aku sudah selesai food frappe ini aku mau bersihin atau sapu-sapu sedikit bekas aku food frappe tadi ya teman-teman itu aku sudah siapin tempenya terus minyak sama terigunya ya buat siap-siap berangkat gitu loh aku kan udah sibuk kuda kayak ngebut gitu ya pekerjaannya food frappe ini sama siap-siap gitu ternyata ngerewangnya itu enggak jadi teman-teman di hari minggu ini ya karena mereka itu kan baru pindahan dan masih sibuk banget teriwa banget rumahnya masih berantakan jadi diundurin di hari selasa jadi aku itu datang aja itu ke rumah sambil nganterin bawaan aku ya aku tinggalin langsung ya nanti kita datang lagi di hari selasa udah siap-siap udah rapi-rapi ternyata enggak jadi ya teman-teman di hari itu nah ini aku sebelum berangkat apa sempetin dulu buat pakai reksona ya biar kalau keringatan itu enggak mambu ya si ketinya teman-teman dan aku juga pakai hand body di sini ya sama pergelangan tangan aja terus sisanya aku pakaiin ke baju atau lengan-lengan di bawah kelek aku juga siapa di sini yang sama kayak aku suka pakaiin hand body ke pakaian ya teman-teman Masya Allah kalau ada yang sama boleh di komen-komen nah singkat ceritanya ini sudah di hari selasa di sini aku sudah ganti pakaian pakaiannya hitam-hitam kalau tadi ungu-ungu ini aku masuk di dalam kardus bekas kayak televisi gitu ya teman-teman karena di situ enggak ada tempat duduk aku takut kotor gitu kalau duduk kan sayang banget ya kalau langsung kotor gitu pakaian ya aku sengaja duduk di kardus dan ini sebenarnya sudah kayak santai-santai tadi ada makan urap ya sudah selesailah istilahnya ya tak terasa videonya sudah di ujung durasi ya teman-teman aku mau ucapin terima kasih banyak dan sekalian aku mohon maaf jika ada salah-salah kata di dalam video aku ini ambil yang baik tinggalkan yang buruknya ya teman-teman mungkin sampai di sini dulu ya video kali ini semoga bermanfaat semoga terhibur barokallahu fikum assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati